Oke guys, selamat datang kembali di Crypto Indonesia bersama gue Toshi dimana kita akan membahas segala satu yang berbohon dengan cryptocurrency dan blockchain. Oke, jadi gimana nih buat kalian yang sudah DCA dalam beberapa minggu kebelakang ya terutama di akhir atau awal banget Agustus inilah ya karena di awal-awal Agustus ini kita dapat kesempatan untuk DCA Bitcoin di 56 ribu, di 52 ribu bahkan kalau mau kita sampai weeknya paling dalam itu sampai di bawah 50 ribu tepatnya di angka 49.577 ya buat lo yang sudah akumulasi di daerah sini ini cuma akumulasi BTC loh ya bukan alts yang high risk dan lain enggak BTC ya, the blue chip ya lo beli di sini, ke harga running sekarang itu lo sudah profit sekitar 26.5%an gila, hanya dalam waktu berapa minggu saja nah ini dia makanya kenapa gue ingatkan berkaitan lagi at the end of the day, DCA is king yang akumulasi itu yang menang dan jangan kita mencoba untuk menjadi dukun, tebak-tebakan nanti kita all in di sini nih ya udah nanti all in, wah langsung kaya beli Lambo ya itu kasusnya jatuhnya sama kaya di 2022 ya ngapain beli di 15 ribu, beli di 10 ribu pasti 10 ribu, pasti 10 ribu dare naik ya udah naik, enggak enggak tenang-tenang nanti turun lagi, turun lagi loh loh kok naik lagi, naik lagi, panik gitu jangan sampai kaya gitu ya ingat DCA is king kita bukan dewa, kita bukan raja kripto kita enggak tau purchase yang berbeda di mana ya makanya dicicir aja nah tetapi gua mendengar beberapa kali ya ada yang bahas, ada yang komen juga bang, ya bang mantep sih bang cuman aduh bokek bang pelurunya abis bang kok bisa begini nah ya kan gua udah pernah bahas di video-video gua sebelumnya ya ada kemungkinan lu pairnya kebanyakan uh 30 pair bang wah ya pusing ya lu susah untuk keep up sama fundamentals dan TA-nya lalu mungkin yang kedua adalah pelurunya terlalu gede persatuannya gitu, jadi oh misalnya lu punya dana sejuta nih sekali nembak 500 ribu atau 250 ribu ya cepet abis gitu, makanya dibagi lagi lebih banyak nah selain dari itu mungkin yang lebih mendasar lagi permasalahan yang lebih fundamental lagi adalah masalah budgeting karena cukup banyak orang yang ternyata tuh enggak budgeting ya gua kaget juga ya memang kayaknya gua orangnya tipenya suka di plan apa-apa ya jadi ini sebenarnya satu budgeting rule yang very simple 50, 30, 20 nah kesalahan banyak orang adalah apa mereka enggak ada yaudah jadi di awal bulan foya-foya akhir bulan makan promah gitu karena mahnya akut nih udah enggak bisa beli makan jangan sampai kayak gitu ya karena itu disebut sebagai living paycheck to paycheck dan itu adalah resep utama untuk apa tidak bisa pensiun ya kerja sampai mati kalau kayak gitu caranya ya jadi ingat budgeting ini sangat penting untuk masa depan kita begitu ya makanya gua bilang berkali-kali kalau orang yang kehidupannya jebrantakan portonya enggak akan jauh begitu ya oke langsung aja kita masuk 50% yang pertama ini yang paling besar ya berarti anggap gaji 10 juta ya 5 jutanya itu untuk apa untuk keperluan ya keperluan garis bawah keperluan untuk groceries itu adalah belanja bulanan belanja mingguan ya tergantung lu belanjanya berapa sering lah ya lalu housing ini lu bisa bayar sewa rumah atau juga bayar cicilan rumah utilities ini untuk listrik ya ya itulah ya utilities listrik mungkin kalau lu ada apa info gitu ya apa pembantu yang masuk gitu yang cuma sehari-sehari dan seterusnya lah pokoknya sabun dan kawan-kawan lah begitu ya dan health insurance asuransi car payment ya cicilan mobil dan seterusnya jadi ini hal yang kalau lu enggak beli ya lu berantakan hidup karena ini keperluan mendasar gitu nah selanjutnya adalah keinginan wants nah jadi lu harus budgetin berapa kalau lu punya 10 juta berarti 3 juta nih untuk seneng-seneng gitu untuk pergi keluar nonton bioskop lah beli baju lah beli baju masuk ke wants ya belinya masuknya ke wants ya apalagi kalau merek-mereknya udah amazing gitu ya nah itu masuknya ke wants nah kebanyakan orang tidak apa ya tidak jujur disini nih yang wants dibilangnya needs gitu nah hati-hati ini salah satu salah satu hal yang paling sering terjadi orang enggak bisa bedain keinginan dan keperluan nah selanjutnya apa 20% cuma 20% aja ke savings gitu ini yang gue sarankan untuk orang rata-rata lah ya tapi kalau lu udah makin biasa nih ya udah makin biasa sadar bahwa oh masa depan lebih penting lu bisa kurangin misalkan dari 30% jadi yaudah 25-25 gitu atau diubah lagi lama-lama savingsnya 30 once cuma 20% itu bisa diatur tapi jangan makan dari needs karena sesuai dengan namanya ini adalah kebutuhan jangan sampai lu ngehemat-hemat buat ceritanya beli sepatu guci ngehemat makan nasi pakai garam gitu nah ujung-ujungnya lu mati tuh guci ya paling dijual lagi nanti gitu sama yang mengwariskan dari lu gitu jadi needs jangan dioprek-oprek jangan sampai lu mati konyol begitu kasarnya untuk keinginan sisanya savings ini lu bisa atur-atur ya lu bisa masukin kalau menurut gua ya harus disisikan juga jangan semua investasi ya tapi bisa juga disisikan untuk emergency fund just in case misalkan tiba-tiba lu dipecat atau ada keluarga yang membutuhkan nah lu ada dana darurat kalau bisa itu bisa meng-cover 3 bulan ya dari keperluan bukan once ya keperluan kita selama 3 bulan jadi kalau misalkan lu bisa dari savingsnya dikit-dikit lu kumpulin sampai kalau kita anggapan 10 juta nih ya kalau 10 juta berarti kali 3 ini akan 50% berarti 5 juta 5 juta kaya 3 ya berarti 15 juta nah lu kumpulin dikit-dikit dari sini ya sampai 3 bulan udah gitu udah keep jangan dioprek-oprek jangan dipakai buat belanja jangan dipakai buat healing-healing enggak itu buat just in case lu kenapa-napa gitu namanya juga emergency fund nah udhanya sisanya dari itu kita pakai untuk investasi nah maka dari itu menurut gua kalau lu pakai si budgeting rule ini 50-30-20 lu in theory pelurunya gak akan cepat habis begitu ya nah sisanya kalau peluru udah gak cepat habis yaudah tinggal kita melakukan DCA nah DCA-nya dimana lu bisa pertimbangkan untuk melakukan DCA di maxi nah kenapa pakai maxi karena maxi ini adalah salah satu crypto kursi exchanger tier 1 yang secara fee ini paling rendah bahkan some pairs itu bisa mencapai 0 ya literally gak ada fee sama sekali tapi ya tentunya gak semua ya kalau semuanya 0 ya gimana menguntung juga maxinya nah tetapi one of the lowest yang one of the lowest dari tier 1 exchangers nah selain itu juga ya buat lu yang mungkin keberatan tuh KYC misalkan bang gua males lah KYC-KYC ya gua gak suka data gua dipegang gitu ya sama orang lain nah lu mulai pertimbangkan untuk menggunakan maxi karena maxi ini salah satu crypto kursi exchanger yang masih non KYC jadi lu gak KYC pun aman ya dan juga ya secara pilihan dari altcoinsnya itu salah satu yang terbesar begitu bahkan salah satu terbesar dari top 11 ya jadi banyak banget pairnya buat lu yang pengen cari pair-pair yang aneh-aneh juga ada disini ya nah selain di itu ada apa lagi nah kita ada exclusive partnership dengan maxi ya jadi kita bisa lihat disini ya TCI itu adalah official partner di maxi nah ini official partner tentunya juga ada keuntungannya bagi lu ya karena kita ada exclusive event dimana ada 20 ribu USDT yang siap dibagikan ini bentuknya price pool ya jadi kalau misalkan lu deposit lebih dari 500 USD lah akan mendapatkan cashback 10 USD trade lebih besar daripada 100 ribu USD bisa mendapatkan 90 dan seterusnya begitu ya nah bagi lu yang gak tau TCI ini tidak ada namanya bayar-bebayar ya jadi gak ada grup VIP gak ada kelas berbayar gak ada konten khusus member tertentu gua dan tim berprinsip untuk gak mau pungut biaya apapun dari subscriber kita ya berangkat dari pengalaman yang gak enak di 2016 ya ada kelas-kelas VIP lah kelas-kelas wah kelas-kelas kripto dan seterusnya ujung-ujungnya gua kerasanya kayak cuma diperes gitu dan malah seremnya tuh kayak kultus juga gitu jadi kalau kita bertanya loh kok salah bang bukannya harusnya begini-begini langsung dihajar sama jenderal-jenderalnya jadi apa? anda tidak yakin sama suhu kita? wah itu udah gak bener ya nah makanya gua pengen bikin satu komunitas yang enak ya kita ngobrolnya semua santai aja gak usah so suhu gak usah so paling pinter, paling kaya santai aja semua dan tidak ada di pungut biaya nah otomatis saat tidak di pungut biaya kita ada tim ya lu udah tau lah ya bahwa TC ini ada tim bukan cuma gua dan satu aja nah itu otomatis mereka gak makan debu kan nah kita butuh revenue revenue dari mana? gua buka-bukaan aja langsung dari ya kita kerjasama dengan exchanger kerjasama dengan ada review-review ada review-review projects dan seterusnya begitu ya itu supaya apa? supaya semua informasi semua ilmu daging ini bisa diberikan secara gratis begitu ya bahkan kalau mau dibilang ya lu kalau misalnya menggunakan link referral kita di bawah malah ada ekstra lagi ya ada ekstra lagi manfaat yang lu bisa dapatkan karena kalau gak pakai link referral kita untuk promo ini gak berjalan ya jadi promo ini khusus untuk lu yang menggunakan link referral kita di bawah ya exclusive deposit campaign seperti yang kita bisa di sini begitu ya itu ya dan ini sekali lagi ya ini tidak wajib jadi kalau lu ngerasa aduh gua gak mau ya gak mau gua nguntungin ya gak apa-apa ya gak apa-apa itu semua bentuknya sukarela begitu ya tapi kalau lu pengen membantu perkembangan TCE ya bisa menggunakan link referral kita di bawah begitu plus juga dapetin 20.000 USDT worth of price pool juga asik kan ya why not why not ya oke nah selain dari itu ada apa aja sih ya di max ini tentunya kita bisa trading spot ya di sini kalau lu pengen akumulasi spot ya otomatis bisa luangkan di sini dan ini ya yang gua suka tuh ini cocok dari apa ya dari beginner sampai ke advance kalau gua rasa sih ya lu mau trading futures bisa di sini ya lu pengen trading spot bisa di sini jadi dia mencakup semua gitu lu mau apa dia ada ya apa lu gak ada dan kalau kita di sini juga ya dia itu bisa sampai 200x begitu ya leverage nya nah jadi kan gua udah sering bilang ini gua udah sering bilang juga ya banyak orang berpikir over leverage tuh pokoknya kalau ini ke kanan mentok over leverage sebenarnya lebih kompleks daripada itu ya yang lebih penting adalah kita tuh bisa menghitung rasio antara margin kita dengan leverage gitu bahkan kadang-kadang leverage yang lebih tinggi itu membuat margin yang kita perlu untuk ajukan tuh lebih kecil gitu jadi sebenarnya malah bisa lebih menguntungkan buat kita dan lebih aman juga asal kita ngerti pakenya gitu ya jadi buat lu yang misalkan trading futures nih lu trading futures ngikutin DCWT nah boleh pertimbangkan untuk menggunakan maxi karena ya salah satu kita cara untuk bisa mendapatkan ya si promo ini ya promo eksklusif maxi dengan TCE itu adalah dengan ya lu trading volume begitu ya jadi itu sih kurang lebih gambarannya ya nah tapi selain dari itu juga edimax ini juga lengkap dengan berbagai macam fasilitas salah satunya adalah kickstarter nah kickstarter ini kurang lebih kita bisa gambarkan seperti launchpad begitu ya atau ya mungkin lebih tepatnya lebih ke launch pool begitu ya dimana kita bisa commit MX token kita disini nah tapi kalau untuk yang si kickstarter ini hanya untuk pengguna MX ya atau si MX token jadi buat lu yang pengen bisa ikutan kickstarter dan berbagai macam privilege lain juga ya contohnya lu pegang si MX MX token ini lu bisa juga mendapatkan diskon lagi dalam fee dan seterusnya jadi udah salah satu paling murah ya udah salah satu paling murah secara fee nya eh lu pakai si MX token bisa tambah murah lagi begitu ya nah selain dari itu juga yang gue suka dari si Maxi ini adalah mereka itu ada market insight nah market insight ini bisa kita pakai untuk bukan cuma sekedar kita belajar ya soal trading-trading aja tapi kita juga bisa belajar mengenai fundamental ya kayak misalkan kita bisa bedakan spot trading dan features trading seperti apa ya lalu terminologi ya untuk trading page dan seterusnya terus perbedaan misalkan USDTM sama CoinM ya ini kalau kita mau simplen adalah satu kita buka marginnya pakai USDT satu pakai crypto biasanya pakai bitcoin begitu jadi lengkap disini ya buat elu yang masih baru ya gue sangat sarankan untuk masuk ke bagian si market insightnya karena disini mereka bisa jelasin nih bisa jelasin berbagai macam hal-hal mendasar begitu dan juga bukan cuma untuk urusan maxingnya aja ya lu kayak misalkan disini ada pembahasan apa itu KYC apa itu spot ETF begitu apa itu ethereum spot ETF dan seterusnya jadi benar-benar bisa memberikan edukasi yang sesungguhnya gitu jadi ya mungkin mirip-mirip dengan TCI ya mereka bukan cuma menyediakan apa namanya charting dan seterusnya tapi mereka juga menyediakan hal-hal mendasar hal-hal fundamental supaya kita benar-benar mengerti apa itu crypto gitu ya oke jadi kurang lebih seperti itu gambarannya untuk maxingnya dan tentunya selain dari itu banyak lagi event-event yang terus akan berjalan kayak contoh juga disini ada sign up untuk bisa menclaim 1000 USDT bonus ya jadi kalau lu menggunakan link referral kita ya lu bisa ikutan yang ini ikutan juga yang ini begitu ya oke itu kurang lebih gambarannya ya lu bisa pertimbangkan menggunakan maxi dan menggunakan link referral kita di bawah selanjutnya gua akan balik lagi ke bagian budgeting ya ini untuk budgeting gua ngerti ya apalagi kalau lu yang udah kebiasaan bertahun-tahun boros nih karena katanya nih gak tau ya katanya nih genz itu lebih boros katanya ya nah tapi gua yakin itu soal kebiasaan aja karena genz itu mungkin lahir langsung di masa-masa social media itu udah ngeboom ya kayak waktu gua lahir aja tuh ya gak ada sosmed-sosmed gitu internet juga setengah mati jaman dulu gua lahir gitu jadi ya gua mungkin kebagian masa-masa sebelum ada sosmed maka dari itu gua udah punya influence yang lebih besar mungkin dari ortu gua gitu dimana ortu gua selalu menyarankan gua bukan menyarankan lah ya wah jaman dulu sih gak ada menyarankan ya wah itu parenting VOC itu langsung jebret harus begini budgeting kamu harus ngerti pembagian duitnya kayak gimana gak boleh duit itu asal ya nah waktu kecil mungkin kita kerasa kayak aduh repot ya ortu duit-duit gua mau diapain juga terserah gua tapi karena kebiasaan baik itu nah kebawah sampai baik ke investasi juga nah untuk genz mungkin karena lebih sering ngeliat sosmed kebanyakan apa flexing-flexing nih ya kan kalau zaman sekarang kan influencer banyaknya flexing-flexing ya makanya kena banget tuh kalau orang jualan mobil gitu ya jualan mobil lah jualan rumah lah ya wah liat saya hanya trading sebulan dua bulan dapet mobil rumah ya tahunya udah beres iklannya itu mobil rumahnya diambil lagi kali ya gak ngerti lah nah tapi ya itu pengen instan gak bisa instan kita harus disiplin gitu nah caranya gimana baby stepsnya adalah dengan budgeting seperti ini ya dan yang mungkin paling susah untuk yang udah kebiasaan boros adalah ya ini ya bisa gak lu bener-bener jujur ke diri sendiri wants ya keinginan sama keperluan karena ini terlalu sering kecampur ini warnanya juga lucu ya kuning dan orange nah ini sering kecampur nih ya karena kita kurang bisa jujur ke diri sendiri jadi lagi-lagi ini langkah awalnya terus disiplin ya udah ada dananya tinggal dibagi pelurunya and ya stick to the plan DCA DCA is king dan ya tentunya balik lagi ketika content rules jangan pakai uang panas jangan over leverage dan berpikirlah jangka panjang dan buat kalian yang belum menonton DCWT atau daily charting with Toshi bisa klik disini dimana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies dan buat lo yang mungkin masih bingung cara baca chart candles dan hal-hal mendasar lain bisa juga klik disini ada tutorials with Toshi dan buat lo yang belum punya akun di berbagai macam exchanger bisa cek link reflector di bawah dan jangan lupa juga untuk join telegram group kita dimana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara dua arah so jangan lupa untuk like subscribe click the bell icon and see you on the next video selamat menikmati